Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Humsuwasiastu namubudaya Salam kebajikan dan salam Pancasila Baik, bertemu dengan saya lagi Yaitu adalah Arba'in Mahmud Eko Priyanto Dengan pembahasan yang berbeda pada pertemuan ini Pada pertemuan ini kita akan membahas Mengenai peran masyarakat untuk mengatasi Berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional Peran masyarakat disini Berada di dalam bab yang ke-6 Jadi dengan hashtag pada pertemuan ini Masih sama yaitu dengan merawat toleransi Peran masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional Dimulai dari kesadaran masing-masing warga negara Indonesia Peran serta akan timbul jika kita memiliki yang namanya kesadaran Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri Yang dilandasi dengan hati yang ikhlas Tanpa adanya tekanan dari luar Konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku yang tumbuh Dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas atau rela Tanpa adanya tekanan dari luar Untuk bertindak yang umumnya Dalam upaya untuk mewujudkan kebaikan Yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara Kepada generasi muda merupakan hal yang sangat penting Karena generasi muda merupakan generasi penerus bangsa Yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini Kesadaran berbangsa dan bernegara Ini tidak hanya berlaku pada pemerintah saja Tetapi lebih luasnya dengan menerapkan Kesadaran berbangsa dan bernegara ini Dalam kehidupan bermasyarakat Banyak sekali tantangan di era globalisasi ini Bagi negeri kita untuk menumbuhkan peran serta dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita Yaitu dengan pemerintah ikut bertanggung jawab Untuk mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya Jika rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara Maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah Bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain Yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain Dengan adanya peran serta dan kesadaran masyarakat Mempunyai makna bahwa individu harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan dirinya Yang dilandasi dengan keikhlasan dan kerelaan untuk bertindak Demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia Untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional Di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama dengan tidak membeda-bedakan keberagaman Misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya Yang kedua menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya Tiga, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional Empat, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara Lima, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik Enam, mau dan bersedia untuk bekerjasama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat Tujuh, merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik Delapan, bersedia untuk memperoleh sebagai macam pelayanan umum secara tertib Sembilan, menjaga pelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan Sepuluh, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Sebelas, menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam Dua belas, memberikan kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman Tiga belas, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah Empat belas, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Lima belas, bersedia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Ada beberapa konsep belan negara Konsep belan negara dibagi ke dalam dua konsep Yang pertama secara fisik Yang kedua secara non-fisik Bela negara secara fisik biasanya dilakukan oleh beberapa organisasi Contohnya, yaitu resimen mahasiswa, perlawanan rakyat maupun pertahanan sipil Sehingga ketika belan negara secara fisik dilakukan dengan baik dan benar Maka dampak yang ditimbulkan yaitu adanya ketertiban umum Perlindungan rakyat, adanya keamanan rakyat dan perlawanan rakyat Itu konsep belan negara secara fisik Sedangkan belan negara secara non-fisik yaitu berwujud Apabila yang dilakukan tidak dengan cara menghadapi atau melawan musuhnya secara langsung Itu dinamakan belan negara secara non-fisik Contohnya ada di beberapa lingkungan Ada tiga lingkungan Yang pertama ada di lingkungan keluarga Kedua ada di lingkungan sekolah Dan yang ketiga ada di lingkungan masyarakat Di lingkungan keluarga yaitu dengan cara menjalankan ibadah dengan tertib Kedua saling menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga Ketiga tidak memaksakan pendapatnya kepada anggota keluarga yang lain Empat membina kerjasama Lima saling mengingatkan jika melakukan kesalahan Itu kelima yang belan negara secara non-fisik di lingkungan keluarga Yang selanjutnya belan negara secara non-fisik di lingkungan sekolah Pertama dengan taat kepada aturan yang berlaku Dua tidak membedakan dalam pergaulan Tiga menghormati dan mematuhi guru Empat ikut mewujudkan ketertiban sekolah Lima belajar yang rajin dan disiplin agar menjadi generasi yang cerdas Tangguh serta berwawasan global Selanjutnya pilihan negara secara non-fisik di lingkungan masyarakat Satu menjalankan semua aturan tertulis ataupun tidak tertulis Dua menjalin kerjasama yang baik Tiga tidak mempermasalahkan perbedaan Empat menerapkan toleransi terhadap semua bentuk perbedaan Lima ikut mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur Silahkan coba tuliskan peran masyarakat dalam mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional Menurut versi kalian Silahkan cermati adanya empat perbedaan gambar di bawah ini Dan deskripsikan bisa ditulis di bukunya masing-masing Indonesia butuh yang namanya anak muda Sekian dari saya Terima kasih dengan Mari kita menjaga yang namanya integrasi nasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh